Pemerintah memberikan santunan kepada keluarga dari 125 korban tragedi Kanjuruhan. Santunan diserahkan langsung oleh Menko PMK Muhajir Effendi dan Menteri Sosial Tri Risma Harini di Kota Malang. Masing-masing ahli waris mendapat santunan sebesar 15 juta rupiah dan paket sembako. Pemerintah juga memberikan bantuan khusus bagi keluarga korban yang kehilangan pencari nafkah. Tandatnya adalah 15 juta per korban. Jadi kalau korbannya satu keluarga ada dua, kami juga berikan dua. Kalau ada tiga ya kita berikan tiga. Tandatnya begitu. Nah kita berikan ini, nah kemudian kita berikan sembako. Tapi ada yang khusus-khusus seperti misalkan tadi bapaknya yang meninggal, kemudian anaknya masih sekolah. Itu kita tangan khusus. Sambil memberikan santunan Menko PMK Muhajir Effendi dan Menteri Sosial Tri Risma Harini juga menyemangati keluarga para korban. Usai menyerahkan santunan Menko PMK dan Mensos bertakziah ke rumah sejumlah korban. Selamat menikmati.